Guys guys kalian udah tau belum kenapa pasangan Prabowo Jibran paling berpeluang menang Karena apa? Karena pasangan Prabowo Jibran paling kompeten lanjutkan legasi Jokowi Guys guys kalian tau gak pasangan capres dan cawapres Prabowo Jibran Belakangan ini kan banyak banget ya mendapatkan nyinyiran, cibir Sampai bulian terhadap pasangan capres dan cawapres Prabowo Jibran Nah terkait hal tersebut ulama kondang Gus Miftah pasang badan nih Membela Jibran Akebumi Raka yang menjadi cawapres dari Prabowo Subian Capres-cawapres Prabowo Jibran mengumumkan tim kampanye nasionalnya Dan yang kerennya lagi kalian tau gak dari Habib Lutfi sampai Wiranto Jadi pembina tim kampanye nasional Prabowo Jibran Baik persahabat sekalian jumpa lagi dengan saya di channel ini Dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba memereaksi beberapa buah video Terkait dengan salah seorang ya boleh dikatakan baser atau juga kader dari Partai Demokrat Yang mungkin ya beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu Yang sering berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi Dimana beliau sering mengungkit mengangkat isu-isu atau masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan Presiden Jokowi Namun ketika Demokrat akhirnya memutuskan untuk mendukung Prabowo dan Jibran Baser ini pun juga ikut mendukung ya secara tidak langsung karena mau tidak mau Beliau juga merupakan salah seorang kader dari Partai Demokrat Wajib hukumnya untuk memberikan dukungan kepada orang atau pasangan mana Yang sudah diputuskan oleh partai untuk didukung Oleh karena itu ya dalam video kali ini saya coba merangkum dan mereaksi beberapa video terkait dengan Ajeng Q16 ya Ajeng Q16 ini merupakan seorang kader Partai Demokrat Yang juga seorang konten kreator Yang sering ya menampilkan berita-berita isu-isu hangat terkait dengan pemerintahan dan juga politik di tanah air Oleh karena itu mari kita saksikan video selengkapnya Guys guys kalian udah tau belum kenapa pasangan Prabowo-Jibran paling berpeluang menang Karena apa? Karena pasangan Prabowo-Jibran paling kompeten lanjutkan legasi Jokowi Peneliti indikator politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan dengan dipilihnya Jibran Rakabu Sebagai jawab pres Prabowo bisa dipastikan Dukungan Jokowi sudah mengalir deras kepada pasangan Prabowo-Jibran Menurutnya pasangan Prabowo-Jibran sudah mendapatkan banyak keuntungan dengan dukungan Presiden Jokowi-Dodo di Pilpres 2020 Karena selain mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi-Dodo Prabowo-Jibran berkomitmen melanjutkan legasinya jika terpilih menjadi pemimpin di perode mendatang Selain itu guys Prabowo-Jibran ini kan punya komitmen untuk mengakselerasi beberapa program pro-raketnya dari Presiden Jokowi-Dodo Seperti kita ketahui pasangan Prabowo-Jibran berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia di berbagai lapisan Mulai dari kalangan santri, pesantren, milenial hingga kepada para pelaku industri di tanah air Prabowo-Jibran juga berkomitmen untuk menyalurkan program dana abadi pesantren untuk para santri di tanah air Tidak hanya itu, Jibran Raka Bumi Raka yang dikenal dengan sebutan cawa pres milenial berusaha Mengakomodir kalangan muda dengan program kredit startup milenial Selanjutnya Prabowo-Jibran akan melanjutkan dan memperkuat program-program kartu sakti yang sudah digagas oleh Presiden Jokowi-Dodo Bukan hanya itu, Prabowo-Jibran juga akan menggenjol hilirisasi dan juga industrialisasi yang kerap digaungkan oleh Presiden Jokowi-Dodo Duet terbaik Prabowo-Jibran juga akan mengakselerasi ekonomi dan energi sejauh menuju Indonesia Mas 2045 Guys perlu kalian ketahui ya, selain program visi misi Prabowo-Jibran yang juara ini Kokohnya tim kampanye nasional Prabowo-Jibran Hingga adanya dukungan dari Presiden Jokowi dan juga Presiden Kenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Membuat peluang Prabowo-Jibran semakin besar di Pilpres 2024 Prabowo-Jibran akan semakin unggul dengan citra kepemimpinannya yang tegas dan merakyat Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan dari seorang kadir Partai Demokrat Yakni Mbak Ajeng Bagaimana ia mengungkapkan bahwa Pasangan dari Pak Prabowo-Jibran Ini merupakan pasangan yang paling berpeluang menang Karena apa? Karena paling kompeten lanjutkan legasi Jokowi Artinya bahwa sampai dengan saat ini sekalipun Pak Jokowi bukan merupakan salah satu kandidat Tetapi harus diakui dan tidak bisa dipungkiri Bahwa Jokowi merupakan salah seorang kingmaker Seorang kingmaker dalam Pilpres kali ini Di mana suaranya masih didengar Kemana arah telunjuknya Pasti Masyarakat Akan mengikutinya Dan itu terbukti Bahwa dari pasangan lain yang terus menyerang pasangan yang didukung oleh Jokowi Ketika serangan datang bertubi-tubi Malah suara Prabowo dan Gibran Makin melejit ketika dilakukan survei Artinya apa? Bahwa memang masyarakat sudah paham Dan sudah tahu Siapa sesungguhnya yang berjuang mati-matian Untuk kepentingan bangsa dan negara ini Dan barang tentu itu adalah seorang presiden Jokowi Dan yang paling berkompeten lanjutkan legasi Jokowi Adalah pasangan dari Prabowo-Gibran Oleh karena itu banyak kalangan atau banyak pihak Serta survei-survei menunjukkan Bahwa pasangan yang akan berpeluang menang adalah Prabowo dan Gibran Karena dibalik mereka Ada seorang Jokowi yang menjadi kingmaker-nya Dan itu menjadi hal yang sudah Ya bukan hal asing lagi Karena seperti yang kita ketahui Bahwa seorang Jokowi saat ini Ya Boleh dikatakan sudah dianggap sebagai pengkhianat Yang tinggalkan partenya Dan juga Meninggalkan tempat dimana ia dibesarkan secara politik misalnya Tetapi ia lebih memilih pasangan Prabowo-Gibran Tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan Mungkin salah satu pertimbangan ini adalah Orang yang mampu Atau dirasa mampu untuk melanjutkan karya-karyanya Projek-projek besarnya Mimpi-mimpi besarnya Dalam hal ini untuk Indonesia Mas 2045 Hanyalah pasangan dari Prabowo dan Gibran Karena pasangan lain belum tentu bisa melanjutkan itu Dan itu tentu beliau lebih tahu pasti Siapa orang yang tepat yang ia titipkan mimpi besar tersebut Guys guys kalian tahu gak Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran Belakangan ini kan banyak banget ya Mendapatkan nyinyiran, cibir Sampai bulian terhadap pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran Nah terkait hal tersebut Ulama kondang Gus Miftah Pasang badan nih Membela Jibran Akebumi Raka Yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto Ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman Atau yang dikenal dengan Gus Miftah Pasang badan membela Jibran Raka Bumi Raka Yang menjadi cawapres Prabowo Subianto Gus Miftah menegaskan Tudingan politik dinasti terhadap Jibran Muncul karena pihak yang takut kalah Gus Miftah juga menyebut pihak yang nyinyit hanya iri Gus Miftah juga menepis Anggapan orang yang menilai Jibran Terlalu muda dan belum berpengalaman Untuk mendampingi Prabowo Maju sebagai calon wakil presiden Menurut Gus Miftah Orang yang mengatakan Jibran masih terlalu muda Dan belum berpengalaman Itu sudah jelas karena takut kalah Nah tuh dengerin ya yang suka nyinyirin Mas Jibran Bagian kenapa sih kalian tuh gak berhenti gitu loh Nyerang Pak Prabowo dan juga Mas Jibran Pak Prabowo dikatain terlalu tua Terus nyinyiran Mas Jibran dikatain masih terlalu muda Tapi guys apapun nyinyiran kalian Terhadap pasangan Prabowo Jibran The show must go on Karena apa? Karena pasangan baca pres dan juga baca wapres Dari Polisi Indonesia Maju Prabowo Jibran akan mendaftarkan secara resmi ke KPU Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 besok Sekali lagi semangat buat capres dan juga capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Jibran Pasti menang Bismillah komisaris Baik sahabat sekalian Ini sebuah berita yang memang sudah lewat ya Sudah sejak bulan Oktober tanggal 23 Tetap ini menjadi sebuah berita yang bagus Bukan soal pendaftaran ke KPU nya Karena itu memang sudah lewat Tetapi ada satu nilai yang bisa diangkat disini Atau diambil disini adalah Ya Seorang Gus Mifta Yang terkenal sebagai Salah seorang daih di Kondang Indonesia Beliau justru membela Gibran Yang menjadi jawab pres dan Prabowo Yaitu terkait dengan nyinyir-nyinyiran Yang dilemparkan atau yang ditunjukkan kepada Gibran Raka Bumi Dan Gus Mifta mengatakan Bahwa orang yang terus-terusan melemparkan nyinyiran Terhadap Gibran Itu biasanya adalah orang-orang yang takut kalah Sehingga ia katakan yang nyinyir takut kalah Karena memang seperti yang kita ketahui Bahwa tidak ada celah Tidak ada cara lain Bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan pasangan ini Prabowo dan Gibran Bahkan Ya Branding yang disematkan kepada pasangan ini Dengan gemoy Itu pun Di Ungkap atau dibahas oleh Pasangan lain dan dianggap bahwa itu Terlalu kekanak-kanakan Atau hanya sebuah jimik yang Dengan maksud untuk membodohi publik dalam hal ini Anak-anak muda Tetapi Sangat disayangkan bahwa Ya Branding gemoy itu sendiri justru tumbuh dan lahir dari akar rumput Dan oleh karena itu Gus Mifta Tentunya juga sebagai Salah satu tipe menangan Sering mengingatkan pasangan ini Agar tidak boleh menanggapi Hal-hal yang berbau nyinyiran Tetapi harus ditanggapi dengan tenang dan santun Karena biasanya Yang nyinyir Itu tandanya Takut kalah Dan itu ungkapan dari Gus Mifta Nih buat kalian yang rame banget komen-komen Nanyain Ahaye dimane Ahaye dimane Nih gua kasih jawabannya ya Ahaye tegaskan Demokrat siap Menangkan Prabowo Jibra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuthi Yudhoyono Atau yang dikenal dengan Ahaye Menegaskan kesiapan mereka memenangkan Prabowo Jibra Di Pilpres 2024 Melalui unggahannya di akun Twitter pribadinya Ahaye juga memberikan selamat kepada Prabowo Jibra Kemarin telah dilaksanakan acara pengambilan nomor urut Dan secara resmi pasangan Prabowo Jibra Mendapatkan nomor urut 2 Selamat mudah-mudahan ini menjadi awal yang terbaik Kedepannya Partai Demokrat siap mengawal kemenangan Prabowo Jibra Kata Ahaye dalam akun Twitter pribadinya Ad Agus Yudhoyono Pada hari Rabu 15 November 2020 Mantap nih guys Seluruh kader Partai Demokrat Di bawah Komando Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuthi Yudhoyono Mulai dari ranting Akarumput DPC DPD Seluruh Indonesia akan berjuang memenangkan Prabowo Jibra Gak main-main loh Ada jutaan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia Yang siap memenangkan Prabowo Jibra dan juga Partai Demokrat By the way guys Kalau dilihat-lihat dari komposisi koalisi Dari partai-partai pendukung Prabowo Jibra NSC udah pasti menang tolak Bayangin aja Partai pendukung Capres-Capres Bernomor urut 2 ini Prabowo Jibra ini didukung Oleh banyak parpol besar Yaitu ada Gerindra Golkar PAN Demokrat Partai Bulan Bintang PSI Partai Gelora Partai Garuda Dan Partai Prima Kalau satu partai aja Kayak Partai Demokrat Kayak Demokrat nih Nyumbang suara udah jutaan kader Tinggal dikali aja tuh Berapa parpol yang udah ngedukung Prabowo Jibra Belum lagi ormas-ormas yang kemarin Berbondong-bondong deklarasi Mendukung Prabowo Jibra Belum lagi ditambah Anak muda milenial Yang lagi rame tergila-gila sama Pak Gemoy Ini sih satu putaran udah langsung dibabat abis Demenain sama Prabowo Jibra Mantap Salam dua jari Kalau banyak yang nanyain kenapa sih Demokrat dukung Prabowo Jibran Dan apakah Partai Demokrat akan terus bersama rakyat setelah bergabung dengan Prabowo Jibran Ya sini kita bahas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Yang juga koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mehendra Puter Mengatakan dukung Prabowo Jibran Demokrat independen dalam mengambil keputusan politik Kami selalu independen tanpa tekanan dari pihak lain Dalam mengambil keputusan politik Demokrat mendukung Prabowo Jibran Karena kami rasa paling mandiri Dan tidak bisa diatur Jadi guys salah satu alasan Partai Demokrat mendukung Prabowo Jibran Karena Prabowo Jibran paling mandiri Dan juga tidak bisa diatur Ya bisa dibilang bukan petugas partai lah ya Jadi pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia itu adalah pemimpin yang mandiri Dan gak bisa diatur oleh ketua umum partai politik manapun Lalu apakah ketika Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo Jibran Akan terus bersama rakyat Jawabannya adalah Partai Demokrat akan terus memperjuangkan harapan rakyat Karena harapan rakyat perjuangan Partai Demokrat Jadi guys salah satu visi misi dari bergabungan Partai Demokrat Mendukung Prabowo Jibran Adalah membawa masukan-masukan dari masyarakat Keluhan-keluhan dari masyarakat Yang nantinya akan disampaikan oleh pasangan Prabowo Jibran Memperjuangkan harapan rakyat Kelukusan rakyat Itu bisa dari mana aja Termasuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju Mendukung Prabowo Jibran Kalau menurut gue nih ya guys ya Demokrat mendukung Prabowo Jibran itu adalah pilihan yang sangat tepat Karena hanya dengan bersama Capres dan Cawapres pemenang lah Kita bisa mewujudkan harapan rakyat Sudah saatnya Demokrat menang Prabowo Jibran menang Rakyat adil dan makmur Karena apa? Karena harapan rakyat perjuangan Partai Demokrat Baik sahabat sekalian Disini memang sebuah berita yang cukup menarik Yang disampaikan oleh kader dari Partai Demokrat ini Ajeng Yaitu Demokrat independen dalam mengambil keputusan politik Mungkin banyak pihak yang berprasangka bahwa Keputusan Demokrat untuk mendukung Prabowo Jibran Tentu ada tusukan atau juga ada masukan dari pihak-pihak manapun Tetapi sesungguhnya keputusan Demokrat itu sangat independen Untuk memutuskan mendukung Prabowo dan Jibran Dan harapannya bahwa dengan didukung oleh Partai Demokrat Prabowo Jibran bisa memberaih atau memperoleh kemenangan Dan Demokrat pun menang Serta rakyat memperoleh yang namanya pemerataan Adil dan makmur Itu menjadi bagian atau mimpi dari Partai Demokrat itu sendiri Kedepankan politik santun TKN Prabowo Jibran Tegaskan tak akan balas fitnah yang dituduhkan Wakil Komandan Tim Bravo Tim Kampanye Nasional Prabowo Jibran Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya Tidak akan membalas berbagai fitnah Yang ditunjukkan kepada duit Prabowo Jibran Herzaki menegaskan bahwa fitnah dan drama Menjelang pemilu 2024 hanya akan membuat masyarakat lelah Serta merusak cara berpolitik, berbangsa, dan bernegara Menurut Herzaki masyarakat menginginkan pemilu yang santai Serta tidak menimbulkan perpecahan TKN akan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Yaitu mengedepankan pemilu yang bersih dan adil By the way guys sumpah ya ini TKN Prabowo Jibran ini keren banget Kalau pasangan capres dan capres yang beneran siap maju Itu tuh keliatan banget gitu loh dari tim kampanye nasionalnya Yang isinya orang-orang hebat, pantai-pantai hebat, pantai-pantai besar Orang-orang pintar dan pendukungnya juga jadi ikutan pintar Udah capresnya orang-orang hebat Ditambah lagi Pak Prabowo dengan dayanya yang asyik Gemoy yang justru sekarang menjadi daya pick up Anak muda milenial Pendukung sebelah ma mau fitnah Prabowo Jibran kayak apa juga gak ngaruh Yang pasti di setiap acara Kehadiran Pak Prabowo selalu dinantikan Publik selalu menantikan kegemoyan Capres nomor urut dua ini Kalau urusan pintar mah gak usah diraguin lagi Buat capres dan cawapres nomor urut dua ini Pak Prabowo-nya aja menguasai banyak bahasa asing Belum lagi pendidikan yang serta prestasi-prestasinya Di dalam dan juga di luar negeri Nah kalau cawapresnya anak muda satu ini juga gak kalah keren Alhamdulillah Mas Jibran itu mengenyang pendidikan Di dalam dan juga di luar negeri Jadi pas lah ya komposisinya nomor dua ini Capres-cawapresnya Prabowo Jibran orang pintar Peduli rakyat, TKN-nya Isinya orang-orang hebat Partai-partai hebat Pendukungnya juga rakyat serta anak muda yang luar biasa Jadi gak bakal ngaruh gitu loh Kalau pendukung partai sebelah Terus-terusan nyebar fitnah terhadap Prabowo Jibran Capres-cawapres nomor dua ini akan selalu di atas Dan menjadi pilihan masyarakat Bravo Prabowo Jibran Untuk Indonesia Maju lebih baik Baik ya keren ini salah satu anggota tim pemenangan Atau tim kampanye nasional dari Prabowo Jibran Pak Hergasi Herzaki Mahendra Ini merupakan salah seorang kadir dari Partai Demokrat Dan masuk di dalam TKN-nya Prabowo Jibran Beliau dengan tegas mengatakan dan mengingatkan Bahwa tak akan ada balas fitnah yang dituduhkan Jadi fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada pasangan Prabowo Jibran Hendaknya tidak boleh dibalas Cukup didiamkan Dan tidak usah digubris Kalau menurut Pak Prabowo ya Kalau ada yang isukan hal-hal yang bersifat negatif Terhadap pasangannya Yang dijogetin aja Dan itu memang gaya yang disampaikan oleh Pak Prabowo Dan hal yang senada diungkapkan juga Atau diucapkan oleh Pak Hersaki Mahendra Yang merupakan salah satu anggota dari TKN Prabowo Jibran Dan hal tersebut justru lebih mujarab ya Ketika serangan, nyinyiran yang dilemparkan Ditunjukkan kepada pasangan Prabowo Jibran Tidak ditanggapi atau tidak dibalas Justru mendatangkan simpati dari masyarakat Dan elektabilitas ketika survei Angkanya makin meroket Ketimbang pihak-pihak yang melakukan serangan tersebut Sehingga hal ini atau yang langkah yang ditunjukkan Atau yang ditegaskan dan diingatkan oleh Para TKN dari Prabowo Jibran Itu sangat tepat dan sudah sesuai dengan Harapan dari Pak Prabowo dan juga Mas Jibran Guys guys kalian udah tau belum Berita terbaru Di dunia perpolitikan yang lagi hype Dan inilah beritanya Taraaa mak jreng Telak Loyalis Anies Muhaymin bikin polling Pemenangnya Prabowo Jibran Wah ini sih keren banget ya Menang telak Di polling yang dibikin oleh pendukung tetangga Loyalis Muhaymin Membuat polling Lantaran tidak percaya dengan hasil survei Dalam tweet pollingnya pada 21 Oktober 2023 Tiga lima hari yang lalu Dengan bertuliskan caption Kalian pilih pasangan Siap Di Bill Press 2024 Silahkan vote Jangan sampai kendal Target 25 ribu voter gas Dalam hasil polling yang dibuat oleh Loyalis Anies Dan ternyata Pemenang yang mendapatkan suara terbanyak adalah Prabowo Jibran Menang telak dengan meraih suara 56% By the way ini sih keren banget ya Pendukungnya Prabowo Jibran Bisa kompak gitu Bahu-membahu Memenangkan polling Yang dibuat oleh Loyalis Anies Dan Muhaymin Sekali lagi selamat Buat pasangan Prabowo Jibran Terus solid Dan kita harus memenangkan Prabowo Jibran Di Bill Press 2024 Baik sahabat sekalian Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan Sanggahan dari beberapa pihak Terkait dengan hasil Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei Independen Dan ada yang menyindir bahwa Hasil survei tersebut Terkesan ya Terkesan diintervensi oleh Para pihak dalam hal ini adalah Para kandidat Hal tersebut memang ditunjukkan juga Kepada pasangan Prabowo Jibran Karena hampir semua lembaga survei Menempatkan Prabowo Jibran menjadi Pemenang dalam hasil survei tersebut Dan oleh karena itu Anggapan-anggapan Biasanya miring Dan sering dikaitkan dengan Intervensi yang dilakukan oleh Para kandidat Misalnya Jadi ada beberapa Lembaga survei Disinyalir itu sudah merupakan Lembaga survei titipan Untuk memenangkan salah satu paket Tetapi hal yang satu ini Cukup unik Memang ini berita yang sudah lewat Tetapi ada sedikit unik adalah Salah seorang loyalis dari Anies Baswedan Dan Muhaimin Iskandar Loyalisnya Anies dan Muhaimin Melakukan polling Polling untuk Pilpres kali ini Tetapi hasilnya di luar dugaan Justru polling yang dilakukan oleh Loyalis Anies dan Muhaimin ini Menempatkan Prabowo Jibran Menjadi pemenangnya Dengan Posisi 52% lebih Ya 52% lebih Kemudian 2% Yang oleh Ganjar Mahfud Dan sisanya itu oleh Paket Anies Baswedan Dan juga Muhaimin Iskandar Disini artinya apa Yang perlu kita Dapatkan Dari berita tersebut Bahwa sesungguhnya Ya dugaan-dugaan Pihak-pihak tertentu Bahwa Lembaga survei itu Tidak independen Yang selalu menempatkan Prabowo dan Gibran itu di posisi teratas Mungkin ini juga menjadi Ya Satu hal yang Untuk bisa dicermatin Dan juga Bisa direfleksikan Bahwa polling sekalipun Bahkan dilakukan oleh Seorang loyalis Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Itu pun menempatkan Prabowo Prabowo Gibran Di posisi pertama Turutan pertama Bahkan 52% Dan Oleh karena ini Menjadi Bagian yang perlu dipikirkan Bahwa sesungguhnya Lembaga-lembaga survei Yang dilakukan Yang dikatakan bahwa Itu titip Dan lain-lain Bisa jadi Hasilnya memang Real seperti yang dilakukan Polling ini Ya Sehingga Ya paling tidak Ini bisa memberikan Referensi dan juga Nilai plus Buat Prabowo dan Gibran Bahwa sesungguhnya Pasangan inilah Yang lebih Diharapkan Untuk melanjutkan Karya-karya Atelegasi dari Presiden Jokowi-Dodo Karena Barang siapa Yang dirinya disematkan Dengan embel-embel Jokowi Jelas Pasti elektabilitas Yang akan naik Dan jelas Pasti akan terpilih Karena Sesungguhnya 82% Rakit Indonesia Memberikan Nilai plus Yaitu 82% Puas Akan kepemimpinan Presiden Jokowi-Dodo Buat kalian yang nanyain terus Ahaye Kemana Jeng Nih Gua kasih tau Jawabannya Tara Majreng Agus Harimurti Yudhoyono Atau yang disebut dengan Ahaye Bersama ketua umum Partai politik lainnya Yang tergabung Di koalisi Indonesia Maju Ditunjuk Menjadi Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Guys Guys Kalau kita lihat Sama ya Ini tim kampanye Nasional Prabowo Gibran Isinya tuh Orang-orang Hebat semua Yang siap Memenangkan Prabowo Gibran Lihat aja Dari Habib Lutfi Kemudian Wiranto Ada Pahir Langga Hartanto Ada Agus Harimurti Yudhoyono Atau yang dikenal dengan Ahaye Kaesang Pangarap Ridwan Kamil Iwan Bule Budiman Sujat Miko Hingga Helmi Yahya Berada di Barisan Tim Kampanye Nasional Pemenangan Prabowo Gibran Waduh Gimana Gak bikin Gipar Tetangga Sebelah Lawang Orang-orang Hebat Diborong Semua Jadi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Udah Udah Ini emang Satu putaran Prabowo Gibran Pasti Pasti Menang Itulah Beberapa Beberapa Nama Yang masuk Dalam Formasi TKN Prabowo Gibran Mulai Dari Habib Luthi Dan Seterusnya Ini memang Ketika kita Lihat Nama-nama Atau dengarkan Nama-nama Ini memang Cukup Familiar Di telinga Rakyat Indonesia Dan juga Yang berkompeten Di bidangnya Masing-masing Dan itulah Harapan Dari Parti Pemenangan Prabowo Gibran Bahwa Harapan Besarnya Prabowo Gibran Ini bisa Menangkan Pilpres Ini Satu putaran Tara Macereng Akhirnya Hari ini 6 November 2023 Capres Capres Prabowo Gibran Mengumumkan Tim Kampanye Nasionalnya Dan yang keren Yang lagi Kalian tau gak Dari Habib Lutfi Sampai Wiranto Jadi pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Pengumuman Ini berlangsung Di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan Senin 6 November 2023 Nama-nama Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Dibacakan Langsung Oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid Ada 10 Pembina TKN Prabowo Gibran Dan inilah Kesepuluh Tokoh Tersebut Adalah Yang pertama Ada Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Beliau adalah Ulama Asal Pekalongan Kemudian ada Wiranto Mantan Menko Polhukam Dan kemudian ada Abu Rizal Bakri Mantan Ketua Umum Golka Hatta Rajasa Kemudian Profesor Profesor Doktor Kiyai Haji Asep Saifuddin Holim Widodo Adi Suciptong Agung Gumelar E.E. Mangindaan Siti Hadianti Wismoyo Arismunanda Kemudian ada Jepri Peresmian Struktur TKN Prabowo Gibran Langsung Dipimpin oleh Ketua Umum TKN Rosan Ruslan By the way guys Yang paling menarik Di tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ada Edibaskoro Yudhoyono Hingga Titik Suharto Yang menjadi Penasehat TKN Prabowo Gibran Ibas Yudhoyono Ridwan Kamil Hingga Titik Suharto Menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Prabowo Gibran By the way guys Ini luar biasa ya Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Isinya No kaleng-kaleng Orang-orang Hebat Semua Jadi semakin Semangat ya Buat para pendukung Prabowo Gibran Jadi terkait dengan Putusan MK itu Menurutnya itu Sudah final dan Mengikat Sehingga Pemahut MD Mengatakan bahwa Kepesertaan Gibran Sebagai jawab Presi itu Sah secara hukum Nah yang berbicara ini Adalah seorang Menko Polhukam Yang tentunya Memiliki Disiplin ilmu Di bidang itu Di bidang hukum Tentunya Dan beliau juga Merupakan seorang Ahli ya Pakar Mereka Dikatakan demikian Karena beliau Pernah menjabat Sebagai ketua MK Dan Dari persoalan Yang dihadapi ini Yang memang ini Sudah beritanya Sudah lama Sudah lewat Tetapi Yang menarik disini adalah Menurut Seorang Mekopon Hukam Kepesertaan Gibran Sebagai jawab presi itu Sah secara hukum Tetapi kok Masih banyak di luar sana Orang-orang yang nyinyir Bahwa Ya Gibran itu adalah Anak Haram dari Konstitusi Dan masih banyak lagi Sebutan Terkait dengan Putusan MK tersebut Tetapi biasanya Orang yang sering Melontarkan itu Orang-orang yang memang Kurang paham Kalau yang berbicara Profesional Memang Pak Mahfud MD orang profesional Walaupun Dia menjadi rivalnya Gibran Tetapi kalau berbicara Sebagai seorang Mekopon Hukam Ia harus mengatakan Demikian Bahwa kepesertaan Gibran Sebagai jawab presi itu Sasar hukum Ini terkait dengan Putusan MK yang Sifatnya Final dan mengikat Sehingga Jadi Ada pihak-pihak tertentu Yang Seringkali Melontarkan Nyinyiran terhadap Pak Atau Mas Gibran Ya Itu memang Keliru Dan hal tersebut Ya perlu Direfleksikan kembali Kalau Anda-Anda Mengatakan bahwa Itu tidak benar Atau cacat hukum Kenapa seorang Mekopon Hukam Mengatakan itu Sah secara hukum Taraaa Macereng Akhirnya Hari ini 6 November 2023 Capres-Cawapres Prabowo-Jibran Mengumumkan Tim kampanye Nasionalnya Dan yang kerennya lagi Kalian tau gak Dari Habib Lutfi Sampai Wiranto Jadi pembina Tim kampanye Nasional Prabowo-Jibran Pengumuman ini Berlangsung di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan Senin 6 November 2023 Nama-nama tim Kampanye Nasional Prabowo-Jibran Dibajakan langsung Oleh Sekretaris TKN Prabowo-Jibran Nusron Wahid Ada 10 Pembina TKN Prabowo-Jibran Dan inilah Kesepuluh tokoh tersebut Adalah Yang pertama Ada Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Beliau adalah Ulama Asal Pekalongan Kemudian ada Wiranto Mantan Menko Polukam Dan kemudian ada Abu Rizal Bakri Mantan Ketua Umum Golka Hatta Rajasa Kemudian Profesor Doktor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim Widodo Adi Suciptong Agum Gumelar E.E. Mangindaan Siti Hardianti Wismoyo Arismunanda Kemudian ada Jepri Peresmian struktur TKN Prabowo-Jibran Langsung Dipimpin oleh Ketua Umum TKN Rosan Ruslan By the way guys Yang paling menarik Di tim kampanye Nasional Prabowo-Jibran Ada Edi Baskoro Yudhoyono Hingga Titik Suharto Yang menjadi Penasehat TKN Prabowo-Jibran Ibas Yudhoyono Ridwan Kamil Hingga Titik Suharto Menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Prabowo-Jibran By the way guys Ini luar biasa ya Tim kampanye Nasionalnya Prabowo-Jibran Isinya No kaleng-kaleng Orang-orang Hebat semua Jadi semakin Semangat ya guys Buat para pendukung Prabowo-Jibran Untuk memenangkan Prabowo-Jibran Bersama Indonesia Maju Ini luar biasa ya Ada satu Hal yang Menjadi menarik Di dalam berita ini Habib Lutfi Sampai Viranto Jadi Pembina TKN Dan juga Disitu Ternyata Ada Ibu Titik Suharto Seperti Kita ketahui Bahwa Ibu Titik Suharto Merupakan Mantan istri Dari Pak Prabowo Subianto Beliau justru Saat ini Menjadi Bagian Dalam Tim Pemenangan Prabowo kali ini Dan Nama-nama Yang disampaikan Tadi Itu Tentunya Orang-orang Yang Sudah Ya Sangat Luar biasa Dan Cukup dikenal Di bidang tugas Masing-masingnya Dari Basic Pengalamannya Basic Ilmunya Dan itu Juga Menjadi Tentunya Menjadi Sebuah Amunisi Yang Luar biasa Bagi pasangan Prabowo-Gibran Sehingga Akan Paling tidak Bisa memberikan Support positif Bagi pasangan ini Untuk Memenangkan Pilip Peres 2024 Baik Sahabat sekalian Sampai disini Saja Perjumpaan Kita Kali ini Parangkali Para sahabat Sekalian Yang mungkin Ingin Menanggapi Video ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Sekian Dan Terima Kasih Sub indo by broth3rmax